Seorang ibu rumah tangga di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ditemukan tewas membusuk di rumahnya Rabu Sore. Diduga korban tewas dibunuh karena terdapat luka di bagian leher. Warga kampung Gebang Malang, Desa Sirnajaya, Kecamatan Serang, Badu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat digegerkan dengan tewasnya seorang ibu rumah tangga dalam kondisi membusuk. Diduga korban Neci, 35 tahun, tewas dibunuh karena terdapat luka di bagian leher. Peristiwa penemuan jasad korban berawal saat warga mencium aroma tak sedap dari rumah korban. Saat diperiksa, ternyata korban sudah dalam kondisi tak bernyawa di tempat tidurnya. Petugas Polsek Serang Baru yang mendapat laporan langsung datang ke lokasi kejadian dan melakukan olah TKP. Menurut keterangan warga setempat, korban diketahui sedang tidak harmonis dengan suaminya dan sering cek cok mulut. Petugas kepolisian yang curiga atas kematian IRT ini langsung mencari suami korban. Diduga kuat, korban tewas dibunuh oleh sang suami. Jadi mayat sudah membusuk, sudah banyak belatungnya, sudah membusuk ada di situ. Jadi kita melihat sekilas tidak kelihatan tanda-tanda daripada luka itu sendiri. Karena saat itu pelaku mencekek daripada korban ini. Gak bisa nafas. Curiga ini ada bau busuk dari mana. Itu dilihat, pas itu ada mayat yang sudah membusuk. Ya ini kan agak rumah tangganya agak amburadulan. Jadi kadang-kadang istrinya di rumah akaknya, kadang-kadang di sini. Jadi kan itu jadi gak ketahuan. Kini jasad korban sudah dibawa petugas ke rumah sakit Polri Kerama Jati, Jakarta untuk dilakukan otopsi, guna mengetahui penyebab pasti kematian korban. Sementara suami korban masih dalam pencarian petugas Polsek Serang Baru Kabupaten Bekasi, Jawa Paran. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, INews, melaporkan.